Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di Betika Edukasi Oke, video pembelajaran kali ini kita akan berlatih soal penalaran matematika dan bagaimana menyelesaikan beberapa soal yang akan kita bahas dalam video ini Langsung aja simak videonya sampai habis ya biar kalian semua makin jago dalam bermain nalar Oke, soal pertama Ya, untuk soal pertama ini kita akan baca pelan-pelan ya Kantin sekolah memiliki 28 meja bundar yang masing-masing dapat menampung 11 siswa Petugas sekolah menambahkan 9 meja bundar dengan kursi Mereka perkiraan terbaik dari jumlah total siswa yang akan dapat duduk di meja-meja di kantin Nah, untuk menyelesaikan apa namanya soal ini Kita akan menghitung berdasarkan kalimat Jadi kalau di dalam soal cerita atau di dalam soal yang terkait dengan soal hots Itu rata-rata pasti setiap kata atau setiap kalimatnya mengandung makna Jadi cukup hati-hati ya Oke, kita mulai Kantin sekolah memiliki 28 meja bundar yang masing-masing dapat menampung 11 siswa Berarti di dalam suatu lapangan ini kantin ya Kita sebutlah disini adalah kantin Oke, nah di dalam kantin ini sudah ada 28 Tarolah ini anggap saja sudah 28 gitu ya sampai batas ini Mungkin lebih sih ya 28 ya, sudah ada 28 meja yang dapat menampung 11 siswa Mungkin kita kalikan ya teman-teman Kita kalikan 11 siswa Hasilnya adalah 280 tambah 28 308 ya Oke Kemudian petugas sekolah Ini petugas sekolah ceritanya Siap Baru kali ini kita gambar ya Petugas sekolah menambahkan 9 meja bundar Misalnya baru nih Kita ganti warna aja Yang baru 9 gitu ya Yang baru 9 Nah, misalnya ini ada 9 gitu ya Ini ada 9 Nah, dengan kursi Nah, meja ini Yang 9 ini juga sama ya Menampungnya 11 siswa Berarti 99 Nah, berarti setelah ditambahkan Kita dapat menampung 407 siswa Nah, pertanyaannya adalah Manakah perkiraan terbaik Dari jumlah total siswa yang akan bapak duduk Berarti kita harus cari yang jumlahnya agak mendekati 407 teman-teman Nah, diantara pilihan jawaban itu yang paling mendekati adalah yang Seperti itu teman-teman Oke, sudah paham? Kalau sudah paham, kita mulai Lagi soal berikutnya Baik, ini ada soal 4 orang bermain golf Miniatur Di lapangan yang memiliki skor par 54 Skor par 54 itu apa sih? Ya, skor par 54 itu maksudnya gini Misalnya ini adalah Lapangan golf miniatur gitu ya Terus disini orang berdiri pertama kali Nah, mukulnya disini misalnya gitu ya Mulai mukul Mulai mukul Nah, disini itu ada lubang terakhir disini Nah, untuk mencapai ke lubang ini Si orang pemukul ini Dia harus memukul sebanyak 54 pukulan maksimal Sampai bola golf itu masuk ke lubang yang paling ujungnya gitu Ya Jadi, kalau misalnya dia ternyata lebih dari 54 pukulan Berarti tandanya apa? Tandanya dia bermain buruk di lapangan tersebut Kalau misalnya dia ternyata masukin ke lubangnya itu lebih cepat Daripada 54 pukulan Berarti dia lebih keren ya Jago dalam bermain golf Nah, kita lanjut ya Seorang pemain yang mencetak skor par untuk lapangan tersebut Akan mendapat skor 54 Tabel di bawah ini menunjukkan skor masing-masing pemain di atas Plus Dan di bawah minus par Dalam dua ronde Berarti yang di atas par dan di bawah par Nah, ini adalah tabel-tabelnya ya teman-teman Pertanyaannya Pemain manakah yang memiliki skor gabungan 1-0-4 setelah dua ronde Berarti kalau dari tabel ini kan di atas par Berarti kita harus menambah di bawah par minus Seperti ini minus ya Berarti kita harus mengurangi dari par Nah, par itu adalah 54 Berarti caranya ya Coki ya di ronde pertama dapat 0 Berarti 54 ditambah 0 Oke Di ronde kedua kita tambah Dia juga dapat 0 Jadi 54 ditambah 0 Berarti 54 ditambah 54 Hasilnya adalah 1-0-8 Oke ya Nah, selanjutnya untuk makmur Makmur Berarti 54 dia plus ya disini ya Plus 3 ditambah Kekor yang kedua ya 54 karena dia minus disini Berarti minus 2 Ya, hasilnya adalah 57 ditambah 52 Hasilnya 1-0-9 Oke Cupri Ya, 54 Nah, ini minus ya teman-teman Minus 5 ditambah 54 Minus 1 Berarti 49 ditambah 53 3 Ya, jadinya 2 Oke 1-0-2 Kemudian Lutfi Ya Lutfi itu minus Jadi kita kurangi 4 Kemudian ditambah 54 Ini 0 Tambah 0 Sama dengan 50 ditambah 54 Sama dengan 1-0-4 Nah, berarti Si Lutfi Yang memiliki skor 54 Jadi seperti itu teman-teman ya Perhatikan ketika menemukan par Teman-teman juga harus memahaminya Nah, di dalam soal matematika lainnya Teman-teman juga harus memahami Permainan selain golf Sehingga bisa tahu Gimana cara menambahkannya Atau mungkin permainan bulu tangkis Sampai berapa Apa namanya Berapa babak gitu ya Jadi teman-teman tahu ya Oke Kita lanjut lagi Soal berikutnya Oke Soal nomor 3 Tabel di samping Menunjukkan jumlah Pond keju Yang diproduksi Setiap minggunya Oleh perusahaan Mulia Boga Berapa pond keju Yang dihasilkan Oleh produk susu Dalam 4 minggu Ya Nah, berarti ini adalah tabelnya Ini ada minggu pertama Minggu kedua Minggu ketiga Dan minggu keempat Berarti ini Total-total 4 minggu ya Berapa pond keju Yang dihasilkan Nah, ini satuannya sudah pond Berarti kita cukup Menambahkan saja Ya Oke Cukup ditambahkan saja Berarti 7 tambah 4 Tambah 2 11 13 4 14 Kita simpan 1 1 tambah 6 7 7 tambah 1 8 Ya, jangan lupa koma Kemudian Tidak habis ya 4 tambah 4 8 8 tambah 4 12 12 tambah 4 16 Ya Berarti total Yang diproduksi adalah 168,4 ton Ya Jawabannya adalah C Oke Oke, kita lanjut Soal berikutnya Baik Ya Priska Menghabiskan Total 850 ribu Ketika membeli produk Kertas Balon Dan bunga Untuk sebuah pesta Ia menghabiskan 263.500 Untuk produk Kertas Dan 244 204 Sorry ya 204 ribu Untuk balon Berapa banyak uang Yang dihabiskan Priska Saat membeli bunga Oke Berarti kita tinggal Apa namanya Lihat soalnya Satu-satu Kalimat Sorry ya Priska menghabiskan 850 ribu Untuk beli kertas Berarti Kalau dilihat Kertas Ditambah Uang balon Ditambah Beli bunga Si Priska Menghabiskan 850 ribu Gitu Oke Nah sekarang Kita tinggal masukin Yang dari kalimat kedua Ia menghabiskan 263.500 Untuk kertas Ya Berarti disini 263.500 Untuk balon Berapa Untuk balon 204 Ya Kemudian Ditambah Bunga Sama dengan 850 Oke Di kalimat ketiga Berapa banyak uang Yang dihabiskan Priska Untuk membeli bunga Makanya Bunga disini Ditambahkan Tidak diketahui Sehingga Itulah yang dicari Nah cara mencarinya Gimana Ya Nah ini berarti Bunga Sama dengan 850 ribu Oke Kemudian ini kan Kita pindah ke Kanan ya Teman-teman Minas 263 500 Dikurangin lagi 204 Ribu Ya Nah Kalau Kalau Supaya cantiknya Ya 800 Dikurangin 263 500 Ditambah 204 Ribu Ya Sama dengan Berapa nih 850 ribu Dikurang Berapa tuh 4 Eh 507 6 4 Ya Nah Berarti tinggal kita hitung ya 850 ribu Dikurang 467 500 Tuh Dikurang ya Oke Berarti berapa 8 800 Kan masih ada 8 sama 4 Berarti masih disitu 400 400 Ya kan Udah 450 450 Dikurang 67 Ya Berarti 3 4 1 8 3 Ribu Oke Karena masih ada 500 Berarti 382 500 Nah Berarti hasilnya Selesai segini 3 8 2 500 Ya Hasilnya ini Iya Kira-kira seperti itu Ya Oke Kita lanjut Semoga teman-teman bisa paham ya Kita lanjut soal berikut Samuel Memiliki tinggi 5 kaki 2 Inci Ya Nah Adik laki-lakinya Andi 4 inci Lebih pendek Berapa tinggi Andi Oke Ya Berarti Disini ada 5 kaki 2 inci Kemudian ada 4 inci Di Jawaban juga Ngomonginnya Inci Berarti kita harus Merubah 5 kaki Menjadi Inci Ya Nah teman-teman Perlu ingat 1 kaki Itu sama dengan 12 Inci Ya Jadi Jadi kita Kalau 5 kaki Berarti sama dengan 5 dikali 12 Sama dengan berapa 60 inci Dengan demikian Samuel Itu Berapa kaki Eh berapa inci 60 inci Dan ditambah 2 inci Hasilnya sama dengan 62 Inci Bagaimana dengan Andi Ya Andi itu 4 inci Lebih pendek Berarti kita harus Kurangin Ya Kita harus Kurangin 4 Hasilnya adalah 58 Inci Nah Ini adalah Tingginya Andi 58 Inci Jawabannya adalah B Ya Jawabannya B Oke Ini agak sedikit Gampang ya Teman-teman Oke Kita ke soal Yang terakhir Soal 6 Bagian lingkaran Bagian-bagian lingkaran Ditunjukkan pada gambar Di bawah ini Oke Bagian garis mana Yang mengidentifikasi Diameter Oke Diameter itu adalah Lebar dari Sebuah Lingkaran Lebar itu Ya berarti Dari sini ke sini Atau dari sini ke sini Ya Dan biasanya Ditentukan oleh Sebuah garis Yang melewati Pusat lingkaran Jadi pusat lingkarannya Itu di sini Dan garis itu Melewati Gitu ya Garis itu melewati Nah pertanyaannya Pada bagian Di gambar Mana Yang melewati Pusat lingkaran Yang melewati Pusat lingkaran Berarti Dari A Ke B Ya Jadi jawabannya adalah A A B Ini diameternya Kenapa Nggak Dari C Kesini Karena dia Nggak lanjut Kesini Ya O D Ini nggak lanjut Kesini D E Apalagi ya Dia cuma nyamping Doang Jadi Jawabannya yang benar Adalah harus Melewati Pusat lingkaran Oke Ya teman-teman Itulah Soal Penalaran matematika Yang Kita bahas hari ini Dan untuk teman-teman Yang mau latihan Penalaran matematika Berikutnya Dan coba-coba Sendiri Silahkan ya Untuk klik Link latihan Soal dari kami Ya Link itu dari Kuisis Jadi teman-teman Bisa Mencoba Untuk mengerjakannya Terlebih dahulu Karena Nantinya soal-soal itu Akan menjadi Pembahasan di video Pembelajaran Berikutnya Jangan lupa untuk Subscribe Like dan share Video ini Kepada teman-teman Yang Memang Membutuhkan Dan Menurut kalian Bermanfaat Buat teman-teman Yang lain Sampai jumpa Di video Pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton